hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh comeback lagi ya dulur di channel youtube malang sound miniatur nah oke teman-teman Alhamdulillah ini kita di workshop box speaker yang ada di malang sound miniatur nah kali ini kita akan mereview beberapa pekerjaan yang ada di kami malang sound miniatur nah oke sebelum kita lanjut tentunya buat teman-teman untuk informasi order kita ingatkan untuk bisa kunjungi langsung link 3 yang ada di bio kami malang sound miniatur nah ini ya sekilas beberapa pekerjaan beberapa display juga yang sudah kita selesaikan pada beberapa hari lalu nah di video sebelumnya juga sudah kita update untuk progress box pesanan pak bos kita nah ini ya teman-teman untuk box lenare oke nah tentunya sebelum kita lakukan pekerjaan buat teman-teman jangan lupa buat like dan subscribe buat channel youtube malang sound miniatur g nah ini terima kasih teman-teman yang sudah senantiasa mendukung channel youtube malang sound nah ini ya semoga bisa dilancarkan rezekinya nanti kita tunggu orderannya ya baik sound full set sound miniatur power dan aksesoris miniaturnya oke teman-teman ya ini untuk tampilannya tulenare dan ini untuk display nah baik ini kita masuk pada inti nah ini ya temen-temen yang sudah kita display di depan ini untuk pesanan pak bos kita satu set lenare dan satu set box subwoofer nah disini tampil gc ya baru pertama kali kita bikin set yang sedemikian rupa nah ini untuk lenare 6 in plus Twitter ada 3 box dan lenare 8 in serta yang tidak ketinggalan yaitu box subwoofer nya yang ukuran 12 in nah ini untuk tampilannya sudah kita finishing di video sebelumnya dan untuk satu set kali ini cukup mantul karena menggunakan bracket yang asli nah ini ya nanti ditunggu saja untuk prosesnya nah oke ini dia untuk proses perkabelan pada speakon nah ini kita sudah rakit untuk speakon set yang buat box lenare dan box subwoofer jadi total ada lima ya ini kita sambil juga untuk box yang lainnya jadi kita sekalian untuk progress set speaker nya nah ini untuk kabel-kabel kita sesuaikan dengan pesanan pak bos kita yang ada di jombang sana nah ada yang dua channel ada yang empat channel nah ini kita sesuaikan jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan untuk kebutuhan yang diinginkan oke lalu disini juga ada bracket 6 in line area yang akan kita pasang nah ini tampilannya seperti ini nah oke teman-teman ya jadi kali ini kita mau pasang bracket nah ini untuk posisi yang bagian atas dan ini yang bagian bawah di ada dua posisi ya ini tampilan untuk bracket nya tebal dan tentunya sangat kuat kalau untuk posisi atas dan posisi bawah bagian bracket lenare dan ini juga untuk bagian belakang untuk bracket lenare 8 maaf untuk 6 in dan ini untuk mekanisme penyambungan antar box mantap nah kita teman-teman ini jadi kita cepat saja untuk mekanisme pemasangan bracket nya jadi ini nanti kita mau lakukan pengeboran pada bidang yang telah ada di di box lenare nya ini kita cepat dengan klaim dan ini kita siapkan untuk mata bornya dan kita akan merubah ini satu persatu dan nanti kita akan langsung lakukan pemasangan untuk bautnya nah ini ya kita menggunakan kunci L kita putar dan dipastikan rapat nah ini ya kita putar sebegian beberapa putaran nah tampilannya seperti ini nah ini kita bor lagi untuk yang baut selanjutnya nah kita teman-teman ini jadi kita gunakan kunci L bekas dan kita gunakan borcas ya jadi agar lebih cepat dan lebih mudah nah ini untuk tampilannya seperti ini ya yang ini untuk pin lock nya oke mantap nah ini untuk mur nya kita pasang sekalian di persentuhan langsung dengan bracket nya nah oke tentunya sangat minimalis sekali dan praktis mantap oke ya jadi ini untuk mekanisme pin lock nya nah ini bisa menyesuaikan nah oke jadi ini untuk set yang kedua atau untuk yang sebelah kanan ya untuk bracket sebelah kanan ini sama kita lakukan pengeboran terlebih dahulu dan lanjut kita pasang untuk baut L nya nah ini sebelumnya kita pukul agar lebih rapat nah ini ya karena dangal nya dan keempat bautnya lalu ini untuk pin lock nya ya nah oke dan ini untuk baut cakarnya nah ini untuk keempat tempat bracket belakang nah ini ya lalu kita pasang untuk baut L nya jadi nanti kita tambahin baut cakar untuk bagian dalamnya mencuali lebih rapi seluruh ya nah ini ya ini kita lagi sambil dengan nyebat nah ini oke cukup simpel sekali untuk pemasangan bracket belakangnya baik setelah pemasangan bracket tentunya untuk set spikon nya yang sudah jadi ini kita langsung pasang juga nah ini ya untuk tempatnya di sebelah kanan nah ini untuk posisinya berdiri ini nanti langsung kita scrub nah ini kita sudah siapkan untuk scrub nya ada sekitar 6 ya untuk lubang atau untuk scrub nya nah untuk pemasangan nya ya seperti biasa kita scrub langsung untuk set spikon bagian belakangnya nah ini ya teman teman oke tampilannya seperti ini nah ini untuk bagian lagi di dalam nah sudah lengkap dengan kabelnya nah oke ya ini untuk pemasangan pin lock nya ini pin lock nya ada pengait nya ya teman teman nah ini kita akan scrub sebelumnya kita lakukan pengeboran dulu nah untuk lubang scrub nya jadi agar ada pengait nya ya untuk ketika kita mengelepas pin lock yang ada di bracket nah ini kita scrub untuk bagian bracket sebelah kanan kiri dan bracket belakang tampilannya seperti ini cukup simpel dan rapi ya tentunya minimalis segitu hai hai hai